Ia pemirsa bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru 2024, pelaksanaan ujian akhir semester ganjil SD dan SMP di wilayah Kabupaten Moro Jambi memasuki masa libur semester ganjil. Disdik himbau kepada orang tua untuk mengisi hari libur siswa dengan melakukan kegiatan positif dan bermanfaat. Ujian semester ganjil telah usai dilaksanakan yang berakhir pada tanggal 18 Desember 2023 lalu. Para siswa menerima rapor pada hari ini, Jumat 22 Desember 2023. Artinya libur semester sekaligus Natal dan Tahun Baru atau Nataru mulai tanggal 22 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024 telah di depan mata. Berkaitan dengan hal ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi, Firdaus mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran untuk kesatuan pendidikan seperti sekolah dasar dan SMP yang akan libur pada 23 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024 mendatang. Firdaus juga menyampaikan nimbauan kepada pihak sekolah maupun orang tua untuk mengawasi serta mengarahkan para siswa agar mengisi kegiatan-kegiatan positif selama menjalani masa liburan. Libur dimulai dari tanggal 23 dan kemudian hadir di sekolah tanggal 2 Januari 2024. Dalam mengisi liburan semester gengin ini, kami imbau kepada seluruh orang tua untuk tetap memantau aktivitas anak-anaknya dan mengisi waktu liburan ini dengan hal yang berbermanfaat. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan.